1-2 didebut oleh Rizky Rido Al-Sahabi tidak bisa melewati Rizky Rido Sangat luar biasa Rizky Rido Oh terlepas kita lihat Oh Alhamdulillah Ada hasil keperi Ibu-ibu-ibu dari Rizky Rido Laga antara timnas Indonesia dan Arab Saudi Di Stadion Gelora Bung Karno Dalam melanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Menjadi momentum penting Bagi Rizky Rido Untuk menunjukkan kemampuan solidnya di lini belakang Back tengah asal Surabaya ini tampil tenang dan disiplin Membentuk dinding kokoh bersama Jesus dan Kelvin Vedong Dalam formasi pertahanan Sintayong Penampilan solid Rizky Rido Rizky Rido berhasil meredam serangan Arab Saudi Yang diperkuat oleh pemain pemimpin pengalaman Seperti Salim al-Dawshari dan Feras al-Brigan Dalam duel udara Kepermainan bola bawah Kedutuk gentar menghadapi tekanan Keberaniannya dalam membaca permainan Dan melakukan intersep membantu Indonesia Tetap kompetitif sepanjang laga Meski menghadapi lawan yang secara peringkat FIFA Jauh lebih unggul Rizky Rido Mendapatkan nilai rapor yang tinggi Karena konsistensi Dan keteribusinya dalam memblokir peluang Amas Arab Saudi Kerjasamanya dengan Insas Menjadi kunci lini pertahanan Indonesia Dalam menahan gempuran serangan Arab Saudi Yang semakin intes di babak kedua Marwan Al-Sahabi tidak bisa melewati Rizky Rido Sangat luar biasa Rizky Rido Arahkan kepada Tom Hayek Umpan cepat kembali lambung Arahkan kepada Rafa Estra Masih Rido Berjalan pelan Umpan 3 Oh, 2 persen saat lain kita lihat Al-Saharwani Jauh Arahkan tadi Masih sudah ke nomor punggung Ada Rizky Rido Masih Rizky Contribusi nyelem Satu gitim Indonesia menerapkan Palingkatan permainan bertahan yang efektif Dengan formasi 5-4-1 Saat kehilangan bola Rido memainkan peran penting Dalam sistem ini Dengan menjaga koordinasi Antara lini belakang dan tengah Statistik menunjukkan bahwa Rizky Rido Memenangkan sebagian besar duel udara Dan melakukan berapa tekel krusial Penampilan seperti ini Menegaskan posisinya Sebagai salah satu Bek tengah andalan Di era Sintayong Kemenangan ini Menjadi bukti perkembangan pesat Timnas Indonesia Di bawah kepelatihan Sintayong Sekaligus Memberikan harapan besar Untuk lolos ke Piala Dunia 2026 Dengan permainan solid risk Rido Dan seluruh skuad Januda Laga ini menjadi pengingat Bahwa Indonesia mampu Bersaing dengan tim-tim kuat di Asia Bersaing dengan tim-tim kuat di Asia Besari tadi Maafkan langsung Rizky Rido Kedepan jatuh di kaki Rizky Rido Kembali dengan sangat baik Rizky Rido Kedepan jatuh di Asia Berdua dengan mas Rizky Rido Terbaik oleh Rizky Rido Marwan Sasa Hapi Ada Rizky Rido Oh, buah-buah langsung ke depan Habis saja lepas nampaknya Rizky Rido Sudah menutup sangat baik Rizky Rido Oh, dipotong kembali Rizky Rido Sangat baik penampilannya Rizky Rido Ini harus dilakukan Bagaimana Rizky Rido Melakukan presen Ayo Rido 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 Marwan Sasa Hapi Tidak bisa melewati Rizky Rido Sangat luar biasa Amat canu 1-2 didebut oleh Rizky Rido Sangat cantik Marwan Sasa Hapi Tidak bisa melewati Rizky Rido Sangat luar biasa Oh, terlepas kita lihat Oh, Alhamdulillah Ada hasil depan Di penemuan Rizky Rido Sedangkan Solo tadi Afdan Gara terhadap Al-Shahri tadi Pelanggan oleh Rizky Rido Ya, tapi memang Rizky Rido melakukan adorangan cukup keras Rizky Rido Masih digangkan Area Rizky Pada coba dilakukan Oleh Marwan Al-Shahri tadi Agak beresiko sebenarnya Karena kita kehilangan Terima kasih telah menonton!